Hasil penyelidikan polisi, minyak solar yang terbakar di RT21 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alamparajo merupakan minyak oplosan yang dijual ke perusahaan industri. Dari hasil pengembangan polisi, diketahui minyak ilegal dari gudang yang terbakar di RT21 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alamparajo ini merupakan minyak oplosan atau minyak kencing. Hal ini diakui oleh Direktur Reskrim Suswolda Jambi, Komposwal Kristian Tori, saat konferensi pers pada Jumat 26 Agustus 2022. Dijelaskan Tori bahwa minyak tersebut didapatkan pelaku dari hasil penyulingan tradisional di daerah Bayung Lincir, Sumatera Selatan. Kemudian pelaku mencampur minyak sulingan tersebut dengan solar subsidi dari Pertamina, di mana pelaku membeli solar subsidi Pertamina menggunakan truk tangki penyalur solar subsidi yang juga ikut terbakar pada saat kejadian 15 Agustus 2022 lalu. Masih dikatakan Tori, minyak oplosan tersebut kemudian dicual ke perusahaan industri yang membutuhkan. Dari hasil pemeriksaan memang ada ya, ada yang sifatnya atau kita bilang minyak kencing. Jadi ada minyak dari Pertamina, kemudian olisotirnya ini diturunkan, kemudian sebagian diganti dengan minyak ilegal ini. Kemudian dikirim atau diedarkan ke tempat-tempat yang menggunakan minyak kencing. Ada masuk ke pembensin gitu ya, Pak. Ya mobil transportasi itu yang tiga tank yang terbakar itu ya, yang diduga kencing dan buka kencing. Iya, iya, iya. Itu mobil yang terbakar di TKP ini. Itu mobil yang kita identifikasi digunakan sebagai mobil untuk menganggur minyak-minyak ini. Lompak sendiri gimana, Pak? Prosesnya gimana, Pak? Lompak yang mengawal. Lebih lanjut di Reskrimsus menyebutkan bahwa dari penyelidikan kasus ini, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni Ari G. Pandu dan istrinya L dan DP. Sementara dua orang pekerja yang diamankan sebelumnya dikenakan wajib lapor. Dimas Sanjaya, Cek TV melaporkan.